Halo 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 What's up everyone, balik lagi bersama saya Cibi ADP here and today di video kali ini aku akan membahas tentang Wild Rift Patch Notes 3.2 ya di sini apa saja sih yang berubah di sini cuy Mari kita baca bersama-sama ya di sini dikatakan bahwa akan muncul Nautilus The Titan of the Debt yang akan muncul pada Juni tanggal 21 ya 2022 cuy let's go bagi kalian yang ingin memakai Nautilus bersabarlah karena tanggal 21 Juni baru rilis cuy lumayan lagi 10 harian ya bakal dari video ini tayang dan ada lagi satu yaitu pikeman jadi ada dua champion langsung yang akan rilis di sini yaitu pike and Nautilus men jadi dua-duanya itu support pike support Nautilus juga support cuy jadi pilih yang mana cuy kalau misalnya si Nautilus kan thank you kalau misalnya si pike ya support Assassin C kalian tahu sendiri ultimate nya kayak apa kan sial men hehehe lalu selanjutnya ada new feature ya jadi air uro full air wolf itu akan berakhir pada Juni tanggal 21 juga cuy jadi sebelum tanggal 21 kalian bisa melikmati event air uv jadi buruan saja langsung saja main air uv spam air uv sampai gila cuy dan seperti biasa jika ada champion baru muncul pasti ada eventnya ya jadi eventnya itu judulnya rise from the depth jadi kemungkinan besar akan kalian akan dikasih salah satu champion gratis ya kalau misalnya kalian mainnya seperti biasa lah di event itu bakal dikasih satu champion kalau misalnya kalian menyelesaikan misi-misinya ya cuy ya let's go dan menarik lagi ada di sini cuy champion change men jadi driven yang sudah sakit banget tiba cuy best basic attack dari 10% jadi 20% Holy Jesus man what the hell raya thinking about that man emang si driven ini ini underrated champion ya mungkin driven di buff supaya banyak yang memakai driven ya cuy dan satu lagi gold rewardnya dari 50 gold plus 4 kali setex jadi 80 dong gimana enggak langsung kaya ini driven kalau misalnya misalnya dia membunuh champion ya ini auto-pick cuy champion driven ini cuy like opi cuy di patch ini driven akan opi cuy ya dan blood rush tulen dari 12 second jadi 10 second men Holy Jesus men lanjut cuy ke champion berikutnya Evelyn men Evelyn digadang-gadang ini kayaknya banyak Anu ya nerf Evelyn cuy Evelyn digadang-gadang terlalu terlalu kuat katanya di jungle jadi Riot memutuskan untuk nge-nerf ya jadi best movementnya jadi dari 345 jadi 335 cuy dan best healthnya dari 650 menjadi 570 cuy Holy shit tapi helper levelnya di buff Oh nice try men jadi health level 15-nya dari 2120 jadi 2180 men jadi agak sedikit tanky tapi movement speednya lambat dan best healthnya pun berkurang berkurang ya cuy ya Holy Jesus men dan skill 2 nya allure slower the chandulation nya di adjustment Holy di aduh jadi satu di skor maksimal jadi 1.75 second men jadi allure nya itu di nerf juga cuy jadi pas maksimum level yang tadinya 2 second jadi 1,75 second saja cuy oh my oh my ini saatnya Evelyn beristirahat menjadi jungler favorit kita ya cuy ya play for Evelyn selanjutnya tentu saja ini aku tunggu-tunggu cuy Irelia di nerf man Holy shit man Iria Irelia itu sangat powerful sekali ya walaupun sudah di nerf berkali-kali tetap aja powerful elo ini cuy dan sampai pula muncul jargon juga better nerf Irelia cuy nah disini flawless duetnya best damage nya di nerf ya dari 250 level Max menjadi 230 level Max cuy tidak terlalu terlalu banyak but it's oke men nah ini yang paling menyakitkan ya Vanguard Age nya ultimate nya slow duration dari 1,5 detik yang itu lama banget cuy slownya menjadi satu detik saja cuy luar biasa Riot good job Riot better nerf Irelia men let's go lalu selanjutnya ada Lulu disini lulu di nerf juga cuy lulu cuy cuy 30% biasanya wimsinya menjadi 20% cuy it's oke no one pick lulu ya lulu terlalu kuat cuy kalau misalnya dipasangkan oleh secret weapon kita Olaf cuy oh my god itu unstoppable lulu plus fine ini juga unstoppable cuy makanya memang benar pilihan Riot untuk di nerf ya wire gurunya juga healthnya health base nya juga di nerf ya ultimate nya dari 600 ke 550 it's oke lumayan 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 Hai nah next adalah Hai Master Yi cuy Master Yi sudah di buff di buff lagi dong sama Riot cuy al spa strikenya karena damage to monsternya menjadi 185 di level Max dari 170 cuy ya jadi clear speednya Master Yi di buff oleh muntun eh muntun lagi jadi agak lebih cepat lah clear speednya Master Yi sekarang di jungle cuy ya luar biasa Master Yi will come back to jungle again khususnya di diamond ke bawah cuy ya hehehe karena di level diamond ke atas cuy aku jarang melihat Master Yi cuy ya karena ketika kita pick Master Yi yang terjadi adalah teman-teman kita teman-teman musuh maksudnya akan ngepick stuner stuner cuy holy jesus man oke oke next yaitu morgana morgana ini di buff man dark binding skill satunya cooldownnya dikurangi dari 10 detik menjadi 9 detik gila udah stunnya lama cooldownnya sebentar plus ditambahin cooldown reduction kemungkinan besar akan 4 detik cuy cooldownnya 4 sampai 5 detik cuy dan itu holy shit banget ini morgana akan OP cuy ya di patch ini morgana akan OP skill satunya tambah annoying cuy ya dan black shieldnya dari black shieldnya di nerf tapi ya dari 70% ability power menjadi 60% ability power dan 260 yang maxnya menjadi 290 yang maxnya but it's okay kita tidak penting sekali black shield sebenarnya yang penting adalah dark bindingnya cuy yang cooldownnya menjadi lebih singkat ya cuy ya let's go next champion is Tristana Tristana di buff man Tristana akan bangkit kembali di patch ini ya basic statusnya attack damage dari per levelnya dari 3,6 menjadi 4,55 dan itu so much man 1.0 ya statusnya dinaikin oleh rakyat dan itu lumayan cuy untuk adc jadi lebih sakit cuy dan Tristana pun akan rise from behind sekarang kurang ya sisana dan driven akan seliwuran sekarang dirang kalian cuy ya karena ini champion-champion ADC yang dibuff men dan lalu ada wukong our favorit jungle di brah pula cuy huus lihat itu cuy B status dari 58 menjadi 64 oh my oh my lalu skill satunya golden staff edi ratio nya level Max 40% dan dibuff oleh Riot menjadi 45% attack damage men Holy Jesus jadi getokannya si wukong akan lebih sakit cuy lalu cyclone nya cyclone yaitu ultinya aja second dari cash cooldown nya di nerf eh dibuff dik sekirin di cash cooldown nya dari 3,6 second menjadi lebih cepat yaitu tiga second holy shit tapi attack range nya ya di nerfnya dari 300 ke 225 jadi tidak terlalu rebar sekarang jangkauan dari cyclone nya si wukong ya dan movement speed nya dari 30% jadi 20% it's oke men yang penting secondary cash nya itu di buff ya lebih singkat jadi ya kita bisa ngeklik lebih singkat lagi cuy ya range dan terlalu penting movement speed juga tidak terlalu penting yang terpenting adalah cooldown nya cuy menjadi lebih singkat OEM OEM let's go saya sekarang selanjutnya ya di buff pula Holy jadi patch ini kebanyakan ngebuff ADC cuy ya damage per fitur nya menjadi 8 dari 85 level Max menjadi 90 level Max Oh my God this is so much men lumayan lumayan lah so so lah ya 5 tambahan 5 damage lalu yang selanjutnya adalah Yumi man Yumi our favorite di nerf man Yumi jadi Yumi terlalu katanya sih Yumi itu terlalu menggila di Dragon Land jadi dia jadi tim raya tuh mencoba untuk nge nerf ya big and block nya cooldown nya dari 5,5 second di nerf sedikit ya jadi 6 second cuy ya itu saja champion preview dari patch ini lalu kita lanjut ke gameplay change ya jadi jadi boot sepatu sekarang cuy for a while now the upgrade to TN1 boot is significant loss powerful and the upgrade for tire one to tire two jadi maksudnya adalah boot sini jadi lebih murah cuy dibeli cuy dari 500 gold menjadi 400 gold cuy ya jadi tier 2 nya tapi ini yang lebih mahal cuy dari 500 gold menjadi 600 jadi kalian jangan aneh jangan kaget ya kalau misalnya mau nge-upgrade tier 2 nya yang biasa 500 menjadi lebih mahal sekarang cuy hehehe totalnya sama sih 1000 gold katanya segitu cuy let's go lalu lanjut ke ada rune change ya keistun electrocute dibuff cuy jadi punya para-para user assassin berbahagialah kalian karena best damage dari electrocute dibuff cuy menjadi 189 di level Max men 194 sorry di level Max men ya lalu ada font of life ya font of life juga dibuff yang cooldown melee championnya menjadi 8 second ke 10 second lalu yang ringnya di 12 second ke 15 second hah di nerf cuy kulis cuy bukan dibuff lalu kaston font of life ya kaston font of life ini di nerf cuy ya cooldown yang jarak dekat dari 8 second ke ke 10 second cuy lalu yang untuk jarang jauh dari 12 second ke 15 second ya karena menurut riot dibanding dengan kaston lain font of life sangat banyak sekali healingnya jadi sangat annoying sekali di teamfight cuy lalu selanjutnya ada rune class ya bukan kastonnya rune classnya bone plating bone platingnya dibuff cuy ya nah cooldownnya dari 35 second ke 30 second lah lalu damage reduction nya dari 60 level Max menjadi 65 level Max cuy ya jadi kalian bisa lebih tanky lagi menggunakan rune blount plating ya cuy ya lalu ada jungle cuy kita masuk ke jungle sekarang cuy ya red buff sama blue buff nya di nerf cuy ya dari 2800 base damage nya menjadi 2700 jadi lebih lembek ya nice nice lalu smite smite debuff cuy smite ya health regeneration when damaging jungle monster 30 per 5 second awalnya menjadi 40 per 5 second men let's go utu putuh putar nurut cing wu hui hadus kin yang akan muncul di sini ada resistance katarina sudah ada muncul tanggal 8aya sembilan Juni lalu tanggal 14ünii ada force concerns berbahagialah kalian rejoice bagi penggemar jase ini adalah skin terbaiknya jase ya karena partikel-partikel ornamen ornamen akan merah kehitaman ya gila bagus banget ini forsaken jasmen aku langsung auto beli sih ya ketika forsaken jasakan keluar ya lalu selanjutnya seperti biasa ketika champion baru muncul skinnya pun juga munculnya ada austro nautilus jadi alnavilus versi astronotnya bagus ini lalu ada sand red hai 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 seperti biasa ya seperti eko deh maksa sobat gurun cuy hehehe kalau ada aksesoris aksesoris yang akan muncul seperti ini contohnya let's go Oke begitu saja cuy patch 3.2b review dariku ya jika kalian suka konten-konten seperti ini langsung give me like and subrekko let's go men selamat menikmati bagai oke 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 oke